Sejumlah orang terlihat berkerumbun di salah satu kolam renang di Sumatera Utara. Kejadian ini terjadi meski pandemi virus corona masih merebak di Indonesia. Dalam tiga video yang diunggah, terlihat warga memenuhi kolam renang, lalu menari mengikuti musik tanpa mengikuti protokol kesehatan. Lebih lanjut, menurut keterangan unggahan milik Ad Dionismi, lokasi kolam renang itu dikatakan berada di tempat wisata Hairos, kecamatan Pancurbatu, Deliserdang. Terkait hal ini, pengelola kolam renang juga telah dipanggil oleh pemerintah setempat. Pengelola tempat wisata kemudian diberi peringatan keras dengan ancaman bahwa tempat wisata akan ditutup jika peristiwa tersebut terulang. Meski diancam, nyatanya tempat wisata itu tetap akan dibuka dengan pengawasan yang dilakukan Satgas COVID-19 Deliserdang setiap harinya selama satu pekan mendatang.